Biar hati yang Sungguh jadi tempat yang baik, yang syukur dan gengur Untuk tampuran firman Jangan biarkan buruk Jangan biarkan Halikan tanggurus Sehingga firman terbuang perjumat Setelah kami menolak Takkan firman Kami menolak kebenaran Terjadi dalam hidup kami Mari Tuhan Leluhkan tangan Mari Tuhan Campur tangan Di dalam hidup kami Sehingga mata hati kami terbuka Pikiran kami dibuka dan dijerikan Untuk mengerti dan mengenali lebih dalam Kenanmu Ya Tuhan Tuntun kami anak-anakmu Mari Tuhan Bersana Kami siap untuk mendengarkannya Dan membuat Bapak Bukan yang berobus Kami berdoa Amin Pada suatu kali Yesus sedang mengajar Dalam salah satu rumah ibadat Pada hari Sabat Disitu ada seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuk Sehingga dia sakit Sampai bungkus Bungkusnya Dan tidak dapat berdiri Lagi dengan Terjatuh Ketika Yesus Melihat perempuan itu Yang memanggil dia Dan berkata kepadanya Hari Ibu Penyakitmu telah seluruh Lalu ia letakkan tangannya Atas perempuan itu Dan seketika itu juga Perdirilah perempuan itu Dan memuliakan Alam Tetapi kepala rumah ibadat Bersana karena Yesus menyembuhkan orang-orang Dari Sabat Dan dia berkata kepada orang Banyak Ada enam hari untuk bekerja Karena Ibu datanglah pada Selasa satu hari Itu untuk disebutkan Dan jangan pada hari Sabat Tetapi Tuhan menjawab dia Katanya Hai orang-orang menafik Bukankah setiap orang Di antaramu Melepaskan lembunya Atau beladainya Pada hari Sabat Dari kandangnya Dan membawanya Ketempat minum Bukankah perempuan ini Yang sudah 18 tahun Diikat boli Iblis Harus dilepaskan Dari ikatannya itu Karena dia Adalah kekurangan Allah Dan waktu dia berkata Dari ininya Semua orang yang merasa malu Dan semua orang banyak Bersuka mencipta Karena segala perkara yang Karena segala perkara mulia Yang telah dilakukan Demikianlah membawanya Dan yang paling berbahagia Sudara dan saya Yang mau mendengarkan Dan yang mau Mereka banyak Dan yang paling berbahagia Dan yang paling berbahagia Amin Cuma hanya dikasih Tuhan Sebentar akan berbahagia Dan menjaga Terlalu menjauh Persembahan pujian Dari Bapak Ibu Kilosof Waktu dan Selanjutnya Silahkan Semua orang yang dikasih Tuhan Demikianlah membawanya Yang akan menanggap kita Untuk menanggap Demikianlah membawanya Melalui persembahan pujian ini Membangkitkan kita Untuk mau Senantiasa memudahkan Tuhan Dalam segala Tiap waktu Semua orang yang dikasih Tuhan Berpahaliki dengan judul Mau memperhidup Kepada orang Kata orang Bapak Ibu Hukum dibuat Untuk di Hukum dibuat Untuk di Ini kata orang Selanjutnya Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Melalui Bacaan Injil Di Lukas 13 Ayat 10 Sama dengan 17 Pertanyaan yang perlu Bapak Ibu Jawab dengan jujur Apakah Yesus Melanggar Bukum Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu perlu menjawab Ini dengan jujur Apakah Yesus Melanggar Bukum Tuhan Tidak 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 Bukum Tuhan Ada yang mau Beri alasan lain Apakah Yesus Melanggar Hukum Tuhan Tidak Tidak Menolong Tidak Menolong Tidak Mana cuma Yang dikasih Tuhan Dan seringkali Dalam PA Dalam Berbicara Ada cuma Yang Bukan Yesus Dia juga Melanggar Ya kan Murid-muridnya Metik Murid Menyembuhkan Orang Dari Sahabat Bukankah Itu Contoh Yang Kurang Baik Bukankah Yesus Pelanggar Sendiri Hukum Yang Ia Buat Seringkali Jumat Dijepat Oleh Pertanyaan Ini Sehingga Seringkali Jumat Pun Langgar Langgar Sedikit Tidak Apa Toh Tuhan Juga Melanggar Tapi Untuk Kepal Ikan Nyuri-nyuri Dikit Tidak Apa Kalau Itu Nanti Dibagi Bareng Baru Ya Itu Kayak Rupi Putar Mencuri Yang Baik Hati Apakah Pertanyaan Ini Juga Perlu Kita Merukan Apakah Yesus Melanggar Hari Sampan Sebagai Hukum Tuhan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Ada Dua Sudut Pandangan Yang Berbeda Mengenai Hari Sampan Ada Perbedaan Pandangan Antara Orang-orang Parisi Pemimpin Agama Dengan Tuhan Yesus Ada Sudut Pandang Yang Berbeda Di Membaca Dan Menyelesaikan Persoalan Yang Ada Di Depan Sudut Pandang Yang Berbeda Inilah Yang Berakibat Konflik Klas Antara Satu Dengan Yang Lain Saya Pikir Tidak Hanya Yesus Dengan Orang Parisi Memuka Agama Tetapi Sering Kali Kita Juga Ketika Berhadapan Dengan Masalah Kita Juga Melalui Konflik Suami Istri Majulis Ataupun Jemaat Klas Atau Sudut Pandang Yang Berbeda Tetapi Pada Ternyata Hanya Yang Perlu Disadari Yang Perlu Dihayatin Apakah Kita Mau Untuk Memerti Benar Aturan Dan Hukum Yang Dibuat Persoalannya Selingkali Kita Menafsirkan Sesuai Dari Kacang Mata Kita Sendiri Kita Membaca Persoalan Dari Cara Pandang Kita Sendiri Tanpa Mau Pandang Manfaat Kegunaan Hukum Itu Diku Lalu Kita Menafsirkan Sesuatu Dengan Cara Kita Sendiri Yang Itu Seringkali Membetulkan Kita Dengan Konteks Yang Sebenarnya Cuma Dikasih Orang Silahkan Bapak Ibu Nanti Baca Di rumah Sering Bandingkan Keluaran 20 Tentang Hari Sampai Dan Silahkan Bapak Bandingkan Dengan Ulangan Lima Tentang Hari Sampai Karena Merujukan Orang Farisi Dan Pemuka Agama Agama Keluaran 20 Sedangkan Yesus Memakai Ulangan Lima Sebagai Rujukan Tun Ia Berdua Lalu Mengapa Yesus Memakai Ulangan Lima Kenapa Tidak Pakai Keluaran Jelas Bapak Ibu Kalau Alkitab Ditulis Ulangan Itu Artinya Ulangan Berarti Ujian Waktu Saya SD Kalau Bapak Ibu Berlukan Ayo Ulangan Itu Ujian Ulangan Itu Artinya Menegaskan Kembali Tentang Pelajaran Yang Sudah Ia Berikan Kepada Para Murid Dan Para Murid Harus Mengingat Apa Yang Ia Sampaikan Dan Ulangan Lima Adalah Menegaskan Kembali Arti Hukum Taurat Kepada Orang Orang Israel Supaya Orang Israel Tidak Sesak Pikir Tidak Salah Tapsin Di dalam Membaca Dan Memaknai Kesepuluh Hukum Taurat Ulangan Lima Mengingatkan Kembali Menegaskan Kembali Tentang Hari Sampai Tuhan Dan Yesus Mempergunakan Ulangan Lima Ini Untuk Mengingatkan Bangsa Israel Inilah Arti Yang Sebenarnya Tentang Hari Sampai Tuhan Kalau Bacaan Dijelaskan Sangat Singkat Yesus Mengatakan Hei kamu Sekalian Orang Munafik Kamu Yang Sesak Pikir Yang Salah Tapsir Membaca Firman Tuhan Dengan Cara Berpikirmu Sendiri Mengingatkan Kepada Saudara Dan Saya Sering Kali Kita Terjubat Oleh Caru Pandang Kita Sini Rujukan Ulangan Lima Berita Tentang Pembebasan Hari Sampai Berujuk Kepada Pembebasan Manusia Untuk Memuliakan Tuhan Itu Mata Hari Sampai Tidak Serta Merta Hanya Dimaknai Hari Sampai Adalah Hari Berhenti Gak Boleh Napa Napain Gak Boleh Jalan Kemana Mana Hanya Di Sinagom Seringkali Ada Pertanyaan Di Ada Ada Orang Jalan Lalu Tabragan Lalu Saya Menolong Pada Hari Minggu Saya Busa Apakah Inilah Yang Seringkali Jadi Pergumulan Jemaah Kalau Saya Lagi Menolong Seseorang Yang Sedang Mengalami Kesusahan Sakit Lalu Jam Itu Adalah Jam Ibadah Apakah Saya Berbosa Di Mata Tuhan Inilah Yang Seringkali Membayangi Kita Inilah Yang Seringkali Menakut Tentu Kita Hari Sampai Dipahami Hari Berhenti Total Tanpa Berbuat Apa Karena Hari Sampai Berhenti Hari Tuhan Berhenti Alat Masih Alat Diam Alat Tidak Berbuat Apa Apa Karena 6 hari Alat Bekerja 1 hari Alat Berhenti Kalau Alat Berhenti Maksud Berhenti Semua Masih Tapi Yesus Mengingatkan Mengingatkan Seperti Yang Alat Bukan Seperti Hari Sampai Adalah Hari Pembebasan Manusia Untuk Memuliakan Tuhan Dan Jelas Apa Yang Dilakukan Tuhan Yesus Adalah Maka Hari Sampai Membebaskan Manusia Dari Dari Belum Tusan Dari Ikatan Bunyawi Dari Sakit Penyakit Sehingga Ia Memuliakan Nama Tuhan Firman Tuhan Menjaga Perempuan Yang Sakit 18 tahun Dilepaskan Disebukan Dan Ia Memuliakan Nama Tuhan Intinya Memuliakan Nama Tuhan Intinya Ada Pembebasan Manusia Intinya Mampu Menghayati Berkat Berkat Tuhan Dan Mampu Memandang Tuhan Di hari Sabang Itu Dan Merefleksikan Firman Tuhan Sesamai Konkret Dalam Kehidupan Sehari Jumlah Nyanyi Masih Tuhan Enam Hari Kita Bekerja Enam Hari Alah Berkarya Sampai Ada Waktu Sampai Enam Hari Kita Melakukan Tanggung Menjawab Misalnya Kita Bekerja Melayani Ketua Melakukan Semua Aktivitas Yang Kita Jalani Dan Hari Sampai Adalah Hari Melangkui Alasan Pemberi Hidup Telah Merimpahkan Berkata Kepada Saudara Dan Sayang Dengan Deminya Dia Sampai Kita Jangan Kemandang Wajah Tuhan Yang Begitu Baik Dan Dengan Segala Kebaikan Yang Telah Kita Terima Melayani Ulangan Lima Rujuk Dan Hari Sampai Mengingatkan Kembali Bahwa Bangsa Israel Adalah Bangsa Pilihan Allah Keturunan Abraham Umat Yang Diberkati Umat Yang Dikuduskan Oleh Tuhan Oleh Sampai Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kata Hari Sampai Begitu Indah Dan Mulianya Bangsa Israel Dibebaskan Dari Perbudakannya Dari Tanah Meskid Dilepaskan Dibbebaskan Melalui Hukum Tuhan Hari Sampai Mengingatkan Israel Mereka Yang Dalam Diperbudak Koleh Dosa Kini Telah Jadi Bangsa Yang Merdeka Bangsa Yang Diberganti Bangsa Yang Dibilik Tuhan Meskipun Reka Bekerja Keras Berperlu Dengan Kerina Dan Jujuran Air Mata Dalam Bekerja Melayani Di Tanah Besin Tetapi Allah Membebaskan Sehingga Mereka Memperoleh Sukacita Dan Syukur Mereka Karena Alasan Pemberhidup Ada Di Tengah Israel Selamat Polis Semakin 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 Dikasih Tuhan Jika Allah Telah Membebaskan Kita Dari Dosa Menyelamatkan Kita Dari Hari-hari Yang Tuhan Kita Lewati Baik Pekerjaan Yang Kita Sejangkan Kelayangan Dan Kita Kesempatan Rumah Tangga Yang Kita Tahun Adalah Sebenyelamatan Allah Atas Hidup Manusia Itu Berarti Tanpa Malah Baik Rumah Tanda Kita Bangunan Yang Kita Kerjakan Harapan Yang Sedang Kita Wujudkan Tidak Akan Berlumah Dengan Tanpa Kerja Kelas Tujuan Ternyata Tetes Sampai Mata Akan Berhujung Kepada Ketidak Pastian Kita Itu Bahkan Manusia Tidak Mengalami Kedam Namun Melalui Suat Ibrani Bahwa Allah Yang Jauh Jauh Imane Pransede Namun Melalui Suat Ibrani Ditegaskan Kembali Bahwa Allah Menjadi Imane Yang Jauh Jauh Bahkan Kejauhannya Menyebabkan Manusia Tidak Dapat Berjumpa Dengan Allah Bertatap Muka Dengan Allah Menyentuk Pun Manusia Tak Mampu Dalam Badan Ibrani Namun Ditegaskan Kembali Seperti Bayangan Ditegaskan Ditegaskan Allah Menjadi Imane Allah Telah Menjadi Manusia Hadir Tengah-tengah Manusia Allah Dekat Dengan Manusia Allah Ada Dalam Kehidupan Manusia Allah Hadir Dalam Perjumpaan Dengan Manusia Dalam Ibadah Yang Manusia Dengan Ibadah Kita Berjumpa Dengan Allah Dengan Ibadah Yang Kita Lakukan Dengan Rasa Takut Dan Hormat Kita Kepada Allah Kita Kepada Berjumpa Dengan Allah Sang Pemberhidup Sang Pemberhidupan Sehingga Di hari Syabat Suku-suku Menjadi Hari Pembebasan Pagi Sokara Dan Saya Di Bepaskan Dari Belembu Di Bepaskan Dari Pergumlah Dari Sakit Dari Kesusah Yang Sedang Melangkai Hidup Kita Melangkai Anakimah Hari Sampai Mereka Sekarang Keluar Bahwa Hari Sampai Bukan Berhenti Allah Dia Dan Berhenti Melangkai Firmat Tuhan Ini Ditegaskan Bahwa Sampai Bukan Berarti Dia Bukan Berarti Pasir Tidak Berbuat Apa-apa Tidak Bekerja Apa-apa Tidak Melakukan Apa-apa Melangkai Berhenti Sehingga ia mengalami sakit Ia tergelengguk Ia menderita Ia menangis Karena derita yang ia mengikut Tapi perjumpaannya Dengan Tuhan Yesus Membebaskan ia Menyembuhkan ia Sehingga ia mampu memuliakan Nama Tuhan Jika Sabah Berarti hari Di mana malam Alah gerak Alah kerja Alah campur tangan Ketika manusia mau Berjumpa dengan alam Dalam sebuah ibadah Yang ia bangun Kembali Dengan sebuah ibadah Yang ia bangun Dengan rasa takut dan Hormat Itu perlu kita Redaksi diri Bapak ini Mereka Kurang-kurang musim Kalau sedang Mempergian Melalui tuai Jumat Nah yang mereka hampir Ia tidak bisa ke Masjid Apa yang ia berjalan Ia nampak Ibadah Di tempat Dimana Ia ber Kalau dia di dalam Bej Sepertinya Ujung Dia Semua orang-orang Terung Lalu ia merudukan Lalu dia Sunat Ada pertanyaan Kalau hari sahabat Saya kerja Gimana Pak Ya kerja Kalau gak apa-apa Ya sama saja Wow Kalau anda kerja Tapi hati Beri pada Beri waktu Sebentar Kalau emang Gak bisa Ke gereja Waktu anda kerja Saya yakin Ada waktu 5 menit 10 menit Yang bisa Anda bangun Untuk Terdu Sejenak Tapi tolong Sekali minggu Boros Dan ke gereja Kerja Tanpa Menguliakan Tuhan Ya itu Sama juga Anda sedang Melanggar hukum Tuhan Itu sama Halnya Anda sedang Melawan Apa yang Baik Di mata Tuhan Anda tahu Yang baik Tetap Gagap Melanggarnya Itu anda Sama saja Berbuat Dosa Ya Kukus Sampai Tuhan Anda tahu Yang baik Tapi anda Langgar Itu anda Sudah Berbuat Cepat Yang kasih Tuhan Melanggarnya Sampai Allah Ada Benarnya Ia hadir Seperti Ia hadir Untuk Seorang Orang Ia ada Untuk Berjumpa Dengan Saudara Dalam Ibadah Yang kita Panggul Kita Berjumpa Dengan Alam Yang Dekat Dan Melanggarnya Pertolongan Roh Kudus Kita Bisa Bertemukan Dengan Tuhan Segala Perguma Kelukesan Kita Persoalan Kita Kita Taruhkan Dari Tuhan Sembari Memohon Pertolongan Tuhan Yesus Artinya Ditanggung Aktif Untuk Berjumpa Jika Allah Aktif Allah Geram Lalu Pertanyaannya Di hari Sampai Di hari Minggu Seperti Apakah Saudara Dan Saya Jika Allah Aktif Lalu Seperti Apakah Bukankah Hari Minggu Seringkali Dimaknai Sebagai Ibadah Sumata Hanya Ritual Tanpa Tindakan Kongrek Ritual Semata Mata Bungkusan Rohanik Tanpa Isi Dari Batin Yang Suci Ritual Semata Mata Riasan Wajah Yang Menutupi Wajah Keaslian Kita Yang Seringkali Dalam Kehidupan Seharian Kita Menjadi Predator Predator Di Tengah Tengah Dunia Ini Ritual Justru Menumpulkan Kepekaan Terhadap Kehidupan Orang Lain Itulah Yang Yesus Sebut Hei Hei Kapuskan Orang Mu Nafi Ritual Yang Kita Bangun Ibadah Yang Kita Bangun Seringkali Kita Bungkus Dengan Jalan Demikian Seolah Olah Kita Orang Baik Di Mata Tuhan Tetapi Kenyata Ibadah Tidak Bergampah Apa-apa Tidak Mendorong Jemaah Untuk Aktif Untuk Gerak Berbuat Seperti Hal Yesus Melakukan Yesus Dia Sapat Mau Menolong Mau Berbagi Hidup Kepada Orang Lain Kepada Seorang Perempuan Yang Menderita Yang Mengelurkan Tangan Yang Mau Berbagi Sesuatu Tetapi Hari Minggu Selingkali Ketika Selesai Ibadah Nonsen Banyak Orang Pulang Tanpa Mau Melihat Komendas Tanpa Mau Perduin Tidak Ada Kepenangan Ketika Melihat Saudara Orang Lain Menderita Orang Lain Kekurangan Ia Sekolah Menutup Maka Bukankah Tuhan Yesus Sudah Merah Hari Sampai Adalah Tuntunan Kita Untuk Perdua Menjadi Tuan Dan Menjadi Contoh Menjadi Alat Tuhan Untuk Membagi Hidup Hidup Sehingga Banyak Orang Yang Membeli Hidup Melalui Hadis Sabat Kita Dituntun Dengan Jelas Hari Pernyataan Hari Pembeli Hidup Untuk Saudara Dan Sanya Kita Telah Dibepaskan Kita Telah Bergerak Aktif Melakukan Sesuatu Yang Baik Di Mat Tuhan Penyertaan Itulah Yang Harus Menjadi Permampuan Saudara Dari Saya Jujur Kita Patut Bersyukur Bapak Ibu Tidak Tuhan Pembelian Yang Ada Yang Dibangun Oleh GKJ Menarang Tuhan Proyek Untuk Dalam Perjalanannya Memperkenalkan Pelayanan Dengan 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 Tuhan Dan Hati Yang Mau Boleh Kenapa Kenapa Penyertaan Tuhan Siapa Sangka Ternyata Dengan Jemaat Ada Yang Puni Talib Yang Luar Biasa Ibu Yang Ternyata Gaunya Sedang Dicari Oleh Semua Orang Cucur Tanpa Berdata Cuman Tidak Akan Berhasil Siapa Sakan Gerejanya Sekecil Ini Kemarin Pemati Dosen Dosen Santia Wajana Manager Manager Hotel Agro Wisata Selim Saya Bercara Dengan Pak Pustu Dodo Ini Ibarannya Pier Hargo Kalau Jepang Ini Menusuk Jantung Amerika Kalau Selu Berarti Menusuk Langsung Titik Lemah Si Oden Dengajir Lu Siapa Sangka Penantunya Pak Warno Lu Siapa Sangka Bapak Lu Saya Ternyata Ditunjuk Menjadi Direktur Utama PT Lu Pekso Yang Membawai Seluruh Perusahaan Perusahaan Milik GKG Termasuk Hotel GKG Lalu Berjumpa Dengan Kita Bahkan Proyek Yang Kedepan Nama 15 Dan Tentang CEMU Kredit Dunial 5 Orang Yang Diputus Kesana Untuk Membawai 30 Lalu Saya Sharekan Pada Salah Satu Jemaat Yang Ahli Perbankan Eh Ternyata Jemaat Ini Mengatakan Saya Sudah Tahu Dan Saya Menawarkan Untuk Beliau Ikut Bersama Bapak Ujir Lu Biasa Eh Ternyata Ketemu Pak Bagyudi Sangat Ingat Dia Mengatakan Pak Pendeta Saya Tahun 1995 Sudah Ke Bangladesh Murusi CEMU Bahkan Saya Masuk Ke Jantung CEMU Di Kalimantan Milik Orang Katolik Orang Dayak Pada Waktu Tahun 1995 Sudah 6 Milyaran Sudah Sekarang Sudah Milyaran Dan Dia Mengatakan Lanjutkan Karena CEMU Baik Dan Saya Mengatakan Seru Saya Mau Pelanti Selur Untuk Berjik Lu Siapa Sampai Bapak Ini Apa Yang Kita Bayangkan Apa Yang Bila Kita Bapak Hidroponik Bisa Bersuara Ke Semua Gereja Gereja HHC Aku Pun Tuh Bisa Melayani Sesama Bahkan Harapan Kita Ceku Bisa Menjadi Pemataan Injil Untuk Mengubah Mentalitas Cemaat Mentalitas Semua Untuk Hidup Yang Lebih Baik Tetapi Semuanya Itu Bapak Ibu Dikembalikan Mau Kita Teribat Aktif Mau Gerak Tidak Hanya Pasif Sebab Melalui Hari Sabda Mengingatkan Kau Allah Aktif Senantiasa Aktif Tidak Pernah Alam Dia Sejidik Untuk Benda Kalau Allah Aktif Kita Bermat Kalau Kita Punya Harapan Kedepan Seperti Apa Untuk Membangun Gereja Ini Mari Kita Kejakan Bersama Sama Kita Bangun Bersama Sama Percaya Bapak Ibu Bangun Itu Agar Mudah Ter Tapi Tanpa Penyertaan Tuhan Tanpa Doa Yang Kita Harus Dari Dapan Tuhan Kita Akan Menang Ter Mengapa Ada doa Sama Dalam Ibu Dan Penting Doa Sama Berdoa Bukan Mungkin Tetapi Untuk Kepenting Yang Lain Kita Berdoa Untuk Pergungan Kita Berdoa Untuk Anak Cucu Kita Kita Boakan Dengan Suku Suku Meskipun Sering Nari Bersama Menjadi Waktu Yang Paling Nyaman Untuk Kita Terdun Dalam Kelelahan Tidak Jadi Soal Ada Muslim Ada Tidak Dari Soal Ibrahim Beribadalah Dengan Rasa Takut Dan Hormat Karena Kita Bukan Berjumpa Dengan Kita Tetapi Kita Sudah Berjumpa Dengan Tuhan Melalui Sakram Berjumpa Juga Menjaga Yesus Sedang Berjumpa Dengan Kita Melalui Roti Dan Anglurnya Darah Dan Tubuhnya Yang Akan Berjumpa Dengan Kita Yang Akan Menjadi Berkah Bagi Surah Dan Saya Cuma Terima Terima Dan Kita Pas Kita Menyerahkan Semua Pekerjaan Kepada Majelis Bukan Anda Semua Juga Majelis Bapak Bukan Percaya Anda Semua Ini Majelis Maka Kata Dalam Ibadat Majelis Itu Dita Bukan Pendeta Dita Artinya Apa Jemaat Itu Juga Maksud Dituduh Jemaat Dituguhkan Jadi Sebenarnya Anda Punya Tanggung Jemaat Sedangkan Saudara-saudara Kita Yang Anda Memang Jemaat Akan Menjalankan Fungsinya Seperti Hal Yang Yerimiyah Berjumpa Dengan Anak Dan Memang Saya Tidak Bisa Apa Saya Tidak Bisa Saya Tidak Mampu Saya Punya Apa Untuk Saya Berikan Hidup Ini Kepada Umat Saya Tidak Punya Apa Tuhan Saya Bulkuk Saya Misik Saya Lama Saya Kurang Tetapi Kesadaran Yerimiyah Inilah Yang Membuat Allah Penasihi Yerimiyah Jangan Sekiranya Engkau Masih Mudah Atau Engkau Tidak Mampu Atau Engkau Tidak Bisa Engkau Mampu Dan Alhamdulillah Mampu Dirinya Dia Dimampukan Untuk Berkata Kata Ia Dimampukan Untuk Berbuat Ia Dimampukan Untuk Memberi Hidupnya Kepada Orang Jangan 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 Mampu Mampu Erimiyah Engkau setanjang hidup Maukah saudara-saudara Memberi hidup saudara Untuk Tuhan Untuk orang lain Berikan hidup-hidup Kepada komunitas kita Kepada persenuan kita Dan kepada orang lain Maukah saudara Memberi hidup Jika saudara Mau Anda berkenan Melimpahkan penyakit Alah dan semangat Seperti baik saudara Di dalam jalanan Tugas dan layanan Tuhan berkata Amin Kita terus dengarkan Sampai doakan Disi oleh Om Nabi Berita terkini Sampai doakan Satu dalam rohmu, satu nafirmu, satu oh kasihmu, kasih Tuhan Tunggu, oh maramu, yang banyak tukangku, oh Tuhan, Yesus, Yesus Ku siapkan hatiku, reyakkan diri, ampun saudarmu, deurahmu dikasih Perjalanan kurusku, yang satu takut Perjalanan kurusku, yang satu takut Yesus, Yesus Satu dalam rohmu Satu nafirmu, satu kekasihmu, kasih Tuhan Tunggu, oh maramu, yang banyak tukangku, oh Tuhan, Yesus Tunggu, oh maramu, yang banyak tukangku, bahkan diri, ampun saudaraku Dengan kasih, berjalan-jalan khusus yang satu kan aku Dengan Tuhan bersolah, Yesus bersatu Oh 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 ah Terusih atau hari ini, sledHSockah mi Aku bisa kalahmu dengan kasih Terjambung khususmu biasa ketatku Jangan ku lagi sohkan Yesus Kusi yang beratam diku terjambung Terjambung khususmu biasa ketatku Terjambung khususmu biasa ketatku Terjambung khususmu biasa ketatku Terjambung khususmu biasa ketatku Terjambung khususmu biasa ketatku